Nah, berikut tata cara partisipasi di dalam webinar ini. Seperti yang tadi sudah saya katakan, tolong klik pada opsi Q&A di toolbar di bawah dan silakan ketik pertanyaan Anda. Silakan diketik pada saat paparan diberikan. Kalau Anda ingin bertanya, silakan diketik. Nanti pertanyaan Anda akan direkam di dalam sistemnya. Baik, mari kita mulai segera dengan sambutan dari perwakilan Ready Project. Dalam hal ini diwakili oleh Bapak Mawardi Muhammad. Beliau adalah Applied Research and Scholarship Program Officer. Silakan Pak Mawardi. Makasih Bu Sari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Terutama bagi para partisipan yang berhadir pada webinar kali ini. Terutama dari tiga universitas, yaitu Erlangga, Universitas Brawijaya, dan juga Universitas Kudayana. Kami hormati juga seluruh sivitas akademika dari masing-masing tiga universitas tersebut. Proyek Ready merupakan proyek kerjasama antara pemerintah Kanada dan pemerintah Republik Indonesia. Dalam hal ini, dari pemerintah Indonesia yang mewakili adalah OJK. Dalam proyek ini, tujuan dari proyek Ready adalah untuk mengembangkan ilmu aktuaria sebagai center of excellence di Indonesia. Dengan join, bekerjasama dengan beberapa universitas di Indonesia, ada sembilan universitas di Indonesia, dan juga ada beberapa universitas lainnya sebagai rekan parsial daripada proyek Ready. Untuk kegiatan AA UI Goes to Campus, kami telah beberapa kali kuara wiri di universitas dari Aceh hingga ke Manado. Namun, kali ini kami ke tiga universitas ini melalui webinar, karena memang selama pandemi ini kita tidak bisa face-to-face, sehingga kami ambil kesimpulan bahwa kita mengadakannya melalui digital online dengan webinar. Proyek Ready ini memiliki beberapa program, diantaranya adalah Outreach. Outreach ini adalah kami bekerja di menggalang siswa-siswa SMA agar cinta dengan matematika dan juga ilmu aktuaria. Sehingga universitas nantinya akan menerima calon-calon mahasiswa yang bagus di ilmu matematika, sehingga mampu mengikuti mata kuliah-mata kuliah yang diharuskan untuk ilmu aktuaria. Selanjutnya ada co-op, nanti lebih jelasnya itu akan dijelaskan oleh salah satu narasumber kita, Mbak Dian, yaitu program magang terpadu yang bisa mengaplikasikan kuliah-kuliah dia itu di perusahaan sejak dini. Selanjutnya kami juga memberikan biasiswa kepada mahasiswa ilmu aktuaria dan pemenyataan kepada 8 universitas partner. Dan kami juga menggalang untuk mengembangkan penelitian ilmu aktuaria terapan bagi dosen-dosen di seluruh Indonesia dan juga praktisi-praktisi aktuaria di Indonesia. Selanjutnya kami juga untuk meningkatkan ilmu aktuaria di Indonesia, kami mengirim beberapa dosen ke Universitas Waterloo. Hingga saat ini sudah lebih dari 10 orang dosen-dosen yang kita kirimkan ke sana. Dalam minggu ini juga akan ada yang kembali dari Waterloo setelah mengikuti studinya di sana. Kami juga bekerjasama dengan asosiasi asuransi, yaitu asuransi umum dan asuransi jiwa, serta industri-industri lainnya. Untuk itu, kami melihat bahwa terutama di asuransi umum, itu ada kesenjangan daripada posisi aktuaris. Oleh karenanya, kami melihat bahwa harus adanya sosialisasi yang lebih dini kepada universitas, selaku penyuplai daripada aktuaris nantinya, bahwa kegiatan dan bisnis proses yang ada di asuransi umum ini sangat berkaitan erat dengan actuary. Oleh karenanya, kami sangat berharap adik-adik mahasiswa yang berhadir pada hari ini bisa mengikuti kegiatan ini hingga akhir, karena banyak informasi-informasi penting yang dapat kalian ambil, sehingga bisa membantu nantinya setelah lulus dari universitas. Hanya itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya Bapak Mawardi, dan terima kasih, bagus sekali melihat program-program yang sudah berjalan untuk mengembangkan kembali program bidang studi aktuaria. Mari sekarang kita lanjutkan pada daftar panelis kita. Saya akan perkenalkan dulu. Kita akan mendengarkan paparan utama, keynote speech, dari keynote speaker kita, Bapak Dr. HSM Widodo Eskom, Master of Engineering Science. Beliau adalah Ketua Umum AAUI, Ketua Umum DAI, dan Presiden Direktur PT Asuransi Bintang TBK. Beliau hari ini juga ditemani oleh tiga panelis lainnya, yaitu Bapak Dodi AS Dalimunte, SPI, MBA, AAIK, dan AIIS. Beliau adalah Direktur Eksekutif Asosiasi Asuransi Umum Indonesia. Bapak Ronald Sayuti, ST, AAIK, FSAI, Qualified Chief Risk Officer. Beliau adalah Head of Actuary di Asuransi Multi Artagraha. Dan last but not least, ada Ibu Dian Agustini. Beliau adalah Cooperative Education Officer dari Ready Project. Lalu saya, saya perkenalkan lagi, Faizah Saris, saya adalah Ketua Cooperative Education Program di Universitas Prastia Mulia. Kita mulai ya dengan keynote speech hari ini. Saya bacakan sedikit biodata dari Bapak Widodo. Bapak Doktor HSM Widodo adalah pria kelahiran Jakarta 25 April 1970. Beliau adalah Doktor Teknologi Informasi yang diraih dari Universitas Gunadharma, dan Master of Engineering Science-nya dalam bidang Telecommunication and Networking dari Curtin University of Technology di Western Australia, dan Sarjana Teknik Komputer dari Universitas Gunadharma. Beliau menjabat sebagai Presiden Direktur di PT Asuransi Bintang TBK sejak 2016, dan telah menjalani karir pada berbagai posisi Direktur dan Komisaris, mulai dari PT Samudera Indonesia TBK, Sudarpo Informatika, PT Asuransi Bintang TBK, dan PT Asuransi SIGNA sejak 2003. Mari kita dengarkan paparan utama dari Pak Widodo. Silakan Pak. Terima kasih, Bu Faizah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya senang kebetulan untuk bicara dan bertemu dengan adik-adik dan teman-teman dosen dari berbagai universitas, ya. Karena memang background saya sendiri dulu sebelum masuk ke industri, saya sendiri adalah seorang dosen yang cukup lama lah berkecimpung di dunia pendidikan. Dan sampai sekarang pun masih suka senang asik memberikan kuliah-kuliah di berbagai tempat, walaupun bukan sebagai pekerjaan yang ketat. Tanpa berbanyak dicerita, mungkin perkenangan saya untuk menyampaikan sebenarnya apa sih dunia asuransi. Oh, sorry. Sorry, bentar saya stop dulu. Sebagai seorang quote-unquote akademisi lah, kenapa saya sampai kecewaan-kecewaan asuransi dulu, ceritanya awalnya memang sebenarnya itu karena tidak ada pilihan. Tidak ada pilihan karena waktu saya selesai ikatan dinas saya di kampus, yang hidup hanya asuransi. Tapi setelah jalanin dalam 3-4 tahun, 5 tahun, saya temukan sendiri bahwa asuransi itu ternyata suatu area, yang kalau kita memang orang yang benar-benar saintis dan ilmiah dan akademisi, itu akan sangat beruntung sekali karena di situ memberikan kesempatan kita untuk maju dan untuk juga mendapatkan lebih dibandingkan di industri-industri lainnya. Kenapa kayak gitu? Kalau saya bawa ke halaman berikutnya, asuransi, terutama asuransi umum, itu adalah sebuah dunia di mana sains dan bisnis itu meets. Jadi di situ kalau memang ada saintis-saintis muda yang masuk, itu akan punya kesempatan yang sangat-sangat besar. Jadi dunia, nanti saya akan bicara lagi kenapa, tapi intinya memang sains dan everyday life itu should not and cannot be separated. Di asuransi itu setiap saintis, apalagi mathematician, itu akan sangat-sangat well appreciated. Kenapa? Karena memang kami semua memerlukan kemampuan dari sisi modeling, dari sisi analisa, dan berbagai hal yang ada di situ. Jadi kalau sebagian besar lulusan matematik, very sorry kalau di industri-industri lain hanya dipakai gelar sarjananya, di asuransi umum itu akan dipakai benar-benar kemampuan dan skillnya. Dan kalau memang kita senang sama ilmunya itu, buat kita itu sebenarnya seperti kata Confucius. Kalau Confucius bilang kalau kita memang senang melakukan apa yang kita kerjakan, kita seumur hidup nggak kerja. Kita cuma having fun dan mendapat bayaran yang kebetulan bagus di sini ya. Next, kenapa sampai asuransi umum, sampai benar-benar memerlukan para saintis sedemikian dalamnya? Itu kembali kepada kenyataan bahwa mungkin satu-satunya industri atau usaha, jenis usaha, yang demikian banyaknya menggunakan financial dan scientific modeling, itu adalah mungkin perusahaan asuransi umum. For instance, di sini kalau saya melakukan proses planning, untuk dapat memberikan gaji kepada seseorang dengan target sesuai targetnya, itu orang tersebut akan tergantung oleh renewal modeling saya, akan tergantung oleh commission modeling saya, kemudian dari semua itu akan menghasilkan sebuah sales plan. Sales activity plan itu juga tergantung oleh reinsurance modeling saya, reserve valuation modeling saya, kemudian juga claim experience modeling saya, sehingga dari semua itu bisa dihitung, dibikin rencana seperti apa, dan bisa ditentukan kenaikan gajinya berapa. Mungkin tidak satu-satunya perusahaan jenis usaha bisnis ya, yang sangat tergantung oleh modeling, itu adalah di OJK memberikan satu role, bahwa setiap perusahaan asuransi umum, di awal tahun sebelum kami berjalan, kami sendiri harus beli asuransi buat perusahaan asuransi, namanya asuransi katastrofik, kita bilang. Nah, semua portfolio saya di situ dilihat, di-applied ke model yang ada, sekarang saat ini ada dua model yang ada, RMS dan IELTS, itu kemudian kita lihat katastrofik yang mungkin timbul berapa. Roles-nya adalah saya harus melindungi diri saya, terhadap kemungkinan katastrofik yang mungkin terjadi setiap 100 tahun. Contoh di atas di sini, itu kita memberikan contoh modeling, oke, saya kalau untuk 250 tahun, saya bisa cuma beli 167 miliar, menurut RMS. Tapi menurut si Ayers, itu dikatakan bahwa kalau 200 miliar perlindungannya, itu akan melindungi saya dari event-event yang terjadi selama 317 tahun. Jadi saya harus beli berapa? Maksudnya beli 250 miliar, coveragenya itu akan melindungi saya selama hampir dikatakan 500 tahun. Bayangkan bahwa satu industri yang dari awal sebelum mulai beraktifitas, sudah sangat tergantung oleh kepada statistical dan risk modeling yang ada. Jadi kalau buat orang statistik, orang matematik, ini suatu area yang sangat-sangat cocok sekali untuk masuk ke industri seperti ini. Next adalah bahwa di tahun 2025, itu akan kita akan ada benar-benar business transformation yang besar sekali saat ini. Process recognition, revenue recognition pengakuan pendapatan saya, itu dilakukan dengan mencatat besaran premium sebagai pendapatan saya. Tapi kemudian saya mempunyai kewajiban untuk melakukan pencadangan terhadap premium itu. Dengan pencairan yang dilakukan pencairan harian, atau pencadangan yang besarnya kita kalkulasi dengan GPV, Gross Premium Valuation Method. Nah, tahun 2025 itu semua harus berubah. Harus berubah lagi, nggak boleh mengakui premi sebagai pendapatan. Jadi kalau saya punya, katakanlah saya punya premi 1 miliar yang menghasilkan keuntungan 365 juta. Katakan. Maka saat pertama premi tersebut diterima, saya tidak boleh mengakui 1 miliar tersebut. Yang boleh saya akui adalah expected margin dari penutupan premi tersebut, which is 365 hari. Jadi bayangin, setiap aktivitas penjualan asuransi, saya harus sudah implement modeling di sana. Expected value ya. Mungkin kalau saya sebagai mahasiswa dan saya jadi papahnya yang kejam, saya bisa kalau selama ini anak saya bilang, Pak, aku ngambil 22 SKS. Jadi aku minta 3 juta uang jajan sebulan. dan IPK-nya berapa? Ya nanti kita lihat. Nah, kalau dengan konversi ini, maka waktu dia mengisi KRS, waktu dia mengisi KRS, saya akan langsung nanya, expected IPK kamu berapa? Jadi dia harus lihat kalau saya ambil kalkulus selanjut 2, aduh, bisa saja dapatnya B atau C. Dia akan kalkulasi semua. Dan untuk setiap pelajaran, dia harus bikin modeling semua. Nah, kemudian dari situ, dia akan, Pak, saya ngambil 22 SKS, IPK-nya expected 3. Oke, saya kasih 3 juta. Tapi kalau di mid semester nggak dapat 3, balikin ya duitnya. Jadi bayangin bahwa perusahaan asuransi akan seperti punya papah yang kejemtali seperti tadi. Jadi, bahwa setiap kali penutupan, setiap kali tetap ready, dia harus expected marginnya berapa harus calculated. Dan kalau salah, nanti akan langsung dibebani. Sama persis seperti mahasiswa, harus kembalikan uang jajannya ya. Sedemikian parahnya. Jadi, kita butuh sekali banyak matematisian, kita butuh sekali banyak saintis lah untuk membantu memodelin, untuk membuat model-model kira-kira untuk mata kuliah ini, IPK-nya akan berat. Bayangin ya. Jadi, itu akan jalan di 2025. Tadi saya rencananya begitu lihat ini, saya mau pensiun. Tapi setelah sekarang udah nggak boleh pensiun, ya agak susah saya harus jalanin. Jadi, saya harus cari mahasiswa-mahasiswa yang brilliant lah di situ. Oke. Upcoming normal ya. Saya suka bilang, kasihan ya kalau matematisian ya, ilmunya dicolongin sama science-science bidang lain. Tahun 94, saya udah pake stokastik for engineering untuk calculate communication, digital communication antara dua titik di digital communication. Karena emang eventnya, kejadiannya adalah bener-bener statistical. Jadi, kita implement stokastik proses di situ. Saya dulu pernah punya aksuari, tanya, bos ngerti stokastik? Wah, kompleks itu. nggak bisa dihitung segala macam. Profes bisa. Tahu cara dihitung ya? Nggak. Jadi, itu adalah aksuari yang tujuannya dapat FSAI. Dia bukan termasuk orang yang ekonfusius tadi, yang senang sama bidangnya dan dibayar. Jadi, kalau kita memang senang winner dan poison proses, senang laplas transform, stokastik proses, semua jalanin. Asuransi umum ya tempatnya. Sekarang orang IT udah colong tuh untuk artificial intelligence, coba tanya, back propagation itu sebenarnya pakenya apa sih? Back propagation pakai stokastik, stokastik, desain yang dipakai kan prosesnya kan? Gimana biasa dia back propagation untuk melakukan deep learning gitu. Jadi, itu sesuatu yang sangat umum sekarang. Maaf, maaf. Data sufficiency dan quality may not be adequate. Jadi, asuransi umum datanya agak jelek. Tapi jangan takut. Sekarang tuh ada generatif adversarial network yang bisa kita, untuk synthesizing data-data yang nggak sufficient. kemudian juga SPSS, SAS, Profet, MOSES, mungkin even TensorFlow lah. Keras. Skill itu sekarang highly valuable banget. Mungkin kalau nggak bisa Python, pakai R juga udah cukup. Programming kompetensi. Itu nggak ada orang sekarang yang pakai office dan tidak bisa TBA. Jadi, kalau dari mathematician, ya paling nggak pakai R lah. tapi dibalik semua, seperti ke arah modeling yang lain, kita harus paham benar, bisnisnya seperti apa yang mau kita modeling. Terus, saya punya sebanyak sekali isu, terangin konsep bahwa professional loss, definite loss, kemudian reinsurance mechanics, ke para aksektuari-aksektuari yang mungkin memang belajarnya pakai ilmu tahun 70 dan 80. Jadi, bukan dengan kesempatan itu, asuransi umum, kami akan, kalau dengan proyek yang koop tadi, dengan leadership yang terkontrol, kita bisa punya orang-orang yang masuk ke industri dengan sangat-sangat siap. Jadi, this is a new upcoming normal yang akan ada di lapangan dan they pay good money. Jadi, kalau dibilang mungkin sekarang ada orang banyak bilang bahwa, woy, gaji yang paling besar sekarang data scientist. Ya, mungkin. tapi actuary juga mungkin ada di sampingnya loh. Tapi karena orang tidak banyak yang tahu, ya, nggak disebut-sebut. Next, ini old condition, but no longer true. asuransi umum bosnya tua-tua nggak tag email aja di print. Ya, dulu banyak yang kayak gitu. Jadi, nggak bisa bales email. Ya, orang emailnya di print, gimana cara balesnya. Jadi, dia cuma ACC aja. tapi kalau sekarang coba lihat search nama saya, mungkin nama Mbak Dewan Pengawas AUI yang lain di Google Schooler, lihat kita skopus masuk di Q berapa. Jadi, sekarang industri asuransi mungkin industri yang paling akademis. Kenapa? Bos-bosnya paling nggak dokter, dan dokternya juga bukan jurnalnya, nggak cuma nongol di Sinta doang. kita nongolnya di sisi skopus-kopusnya, ya, Q2 lah paling nggak. Q1 lah, nggak lah, kita nggak cari profesor kok. Asuransi umum hari kekel banget, nggak bakal liat pangkat kalau atasannya nggak meninggal. Benar, zaman dulu, sekarang not anymore. Saya tahun 1998 masuk ke asuransi sebagai staff, 2003 saya udah bisa direktur, tanpa berpolitik sama sekali. Asuransi umum banyak yang gabut, kayak Mbah Minto bilang sekarang gabut. Not true. Karena sekarang itu kita udah sangat-sangat performance-driven sekali dalam artian, pakai KPI. Mau dapat gaji bajak, ya nggak apa-apa, kerja yang bagus, deliverable-nya ada. Actuary aja, ada KPI aja. Kalau dia bisa bikin perhitungan cadangan lebih cepat dari dua hari, gajinya akan naik lebih besar. Kalau dia bikin lebih besar dari dua hari, pendapatannya akan sedikit turun. Jadi udah KPI-based. kemudian asuransi umum gaji kecil, nah not really true. Kita termasuk kalau di Tower Watchen, soal dari survei, kita masuk di termasuk yang paling tinggi. Tapi juga perlu dipahami bahwa sekarang, gaji sarjana baru lulus ya UMR. Kenapa? Karena Indomaret aja harus menggaji dengan UMR. Jadi mereka ambil sarjana-sarjana. Dan demikian banyak sarjana yang masuk ke Indomaret, diambil yang cakep-cakep sekarang. Jadi udah sarjana, harus cakep masuk ke Indomaret. Asuransi nggak? Di asuransi umum nggak peduli. Anda mau pakai kerjanya, pakai telah pendek, orang walk from home kok sekarang. Gajinya insya Allah bagus. Next, banyak yang juga di co-op atau internship, saya begitu berin internship sampai sana, yang sananya bingung. Jadi cuma suruh fotocopy. Very unlikely untuk co-op yang actuary ini, karena kita dari actuary, under modeling technology, applied science, itu akan memprovide common project guidance untuk 83 anggota kita. Itu project guidance itu akan terlasuk, tapi juga tidak membatasi ya. Kita perlu research area untuk risk model, risk earning modeling. Karena kita akan perlu di IFRS 17 nanti, per product basis, kemudian juga di setiap penutupan, penutupan, tutup buku di akhir tahun, saya perlu ada yang namanya customer loss default dan probability of default yang di tiap akhir tahun, saya harus cadangkan duitnya. ada lagi juga past service liability dari sisi cadangan pegawai, dan juga mungkin konsep perhitungan-perhitungan IDNR, supaya kita lebih bisa profit. Kita akan coordinating untuk kerjasama antara universitas dan 83 anggota kami. Tapi yang paling penting adalah bahwa kita akan memberikan pengenalan dasar. Next, fun nggak sih kerja di asuransi? Look at this face aja. Jadi kalau dilihat, mungkin di Maret di Surabaya ada gunung besar pada dan jalan yang sama. Nah, kita juga lagi di asuransi. Kita di sini, saya ada penutupan di Jok, kalau saya pasang-papel, Pak Goji, ya di video-video. Bukan buat pamer-pamer, kalau kita ispengong-pengong-pengong-pengong-pengong. Kalau ada kemong-pengong-pengong-pengong-pengong-pengong-pengong. mungkin yang perlu slide terakhir saya, bahwa inconvenience fact, bahwa, well, COVID-19, PSBB, itu akan temporarily, for sure. Tapi by all means, remote working yang ada, itu akan here to stay. Saya personally di kantor, mungkin nanti yang balik ke kantor hanya 20-30 persen aja. Misalnya kerja di rumah aja. more productive kok. Itu mungkin juga persis seperti, kenapa TikTok sekarang jadi ngetop banget, saya juga nggak ngerti. Tapi kalau lihat acara TV, isinya video-video TikTok aja. Tapi yang paling perlu dipahamin adalah, do expect administrative job will be only on area yang UMR jarendah. kami punya hampir 60 orang di Jogja dan Solo untuk kerja administratif. Kenapa? Karena kami tidak bisa secara bisnis, tidak bisa membayar orang untuk kerja-kerja administratif dan positioning di Jakarta, 4,4. Job function, function, skill, competency, will change drastically, EO, MC, DJ, adjudan, personal assistant, forget it lah. Mungkin kalau di Surabaya, kita lihat cahar mungkin masih bisa nggak? Mungkin nggak bisa, karena duduknya pet-petan. Tapi guru di yang banyak yang take away atau sate kelopo di rungkut, dia take away dari awal, transform, bakal hidup terus. New social economic business global, the cheese is no longer there. Jadi artinya ya, totally jualan memang harus beda sekali. Working hours, overtime, no longer relevant. Saya sekarang meeting banyak, jam 8 malam, udah buka puasa, udah terawih, lebih cerdas semuanya. Orang rajin udah nggak ada gunanya nanti. Yang penting throughput. Jadi kata-kata rajin, meaningless ke depan. LDR, would be a new normal. Sekarang orang udah nggak ada yang ngapel ke depan. nanti yang anaknya atau suami atau istrinya cakep-cakep, siapa? Orang-orang yang punya OPPO Reno. Karena OPPO Reno kamera depannya lebih paling bagus dan sekadar one touch beauty. Jadi totally, udah totally beda. Jadi juga di sini juga mungkin perlu dipahami juga. Nanti kalau jika memang ada co-op, akan ada flight juga yang model co-op-co-op beda yang lain. Itu gambaran. Jadi dari sini yang saya bisa kasih katakan adalah ya kalau memang ada future yang memang belum ada, kalau memastikannya seperti kata Abramsi, you create it. Tapi juga kalau kita harus milih, pilihlah sesuatu berdasarkan harapan, ekspektasi, bukan karena ketakutan. Itu kata Nelson Mandela. Jadi dua hal itu yang selalu menjadi pegangan di saya. Dan terus terang, kami di Awi sangat berharap bahwa ke depan asuransi umum akan menjadi lebih sebagai industri yang benar-benar saintifik ke depan, sangat-sangat saintifik. Kita udah mulai masuk ke IoT, kita udah mulai masuk ke artificial intelligence, kita udah masuk juga ke berbagai modeling yang lain. Dan itu juga dilakukan pada on highest level. Malah kita sedang berencana untuk membuat training artificial intelligence training for president directors. jadi kita ajarin sebuah. Mereka sebuah untuk mengerti bahwa dunianya udah berubah. The whole thing has been changed and it changed for good. Jadi setelah COVID besok ya, let's siapa yang bisa terjadi dan kita siap untuk mengalami itu. Mungkin dari saya seperti itu aja. Terima kasih atas kesempatannya dan saya senang sekali bisa berbicara dengan banyak sekali orang yang ada di sini mungkin bisa memberikan sedikit inspirasi dan mungkin juga memberikan gambaran ke depan dan ekspektasi yang tidak ada di depan. Jadi kalau orang yang akademis yang scientific tinggi nggak selalu harus ada di kampus. Tapi juga balik mereka nantinya bisa juga berkontribusi kepada ilmu pendidikan. Jadi saya seberikan terima kasih. Wabillahi Taufik Warhidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Baik. Terima kasih banyak Bapak Widodo atas paparannya yang sangat menarik. Cukup luas ya paparannya Pak ya. Mulai dari tantangan, peluang, upskilling, reskilling, dan post-COVID 19 world. Ini sangat menarik dan untuk adik-adik mahasiswa yang ada di audience jangan lupa ya banyak sekali yang bisa ditanyakan atas paparannya Bapak Widodo barusan. Baik. Terima kasih kembali Pak. Sekarang kita lanjut pada presentasi panelis. Panelis kita yang akan presentasi berikutnya adalah Bapak Ronald Sayuti. Saya sudah perkenalkan beliau di depan tadi. Sekarang saya akan bacakan biodata singkat beliau. Saat ini Bapak Ronald Sayuti menjabat sebagai Head of Actuary di Asuransi Multi Artagraha. Sebelumnya beliau pernah bekerja sebagai Appointed Actuary di Tokyo Marine Indonesia dan Head of Actuary pada Asuransi Bina Data Dana Arta. Beliau mempunyai gelar Fellow of Society of Actuary of Indonesia atau lebih dikenal dengan FSAI dan AAIK dari Asosiasi Ahli Management Asuransi Indonesia AAMAI. Beliau menamatkan pendidikan Sarjana Teknik Sipil dari Institut Teknologi Bandung. Waktu kami persilahkan kepada Bapak Ronald. Silakan Pak. Sorry Bu Sari Pule sharing screen saya. Silakan Pak. Ini oke. Oke. Terima kasih sebelumnya untuk Bu Sari sudah memperkenalkan. Sebelumnya ada koreksi sedikit ya. Saya dari Asuransi Multi Artaguna Perfect and Penin Group. Oke. Selamat siang untuk teman-teman mahasiswa. Selamat siang menjelang sore. Kita sampai nih kepada apa yang kita tunggu-tunggu sebenarnya informasinya. Apa sih sebenarnya aktuaris itu? Apa sih pekerjaannya sebetulnya di sini? Apa sih peluang berkarirnya nanti sebagai aktuaris itu apa peluangnya ada enggak? Jangan sampai kita berkarir di aktuaris tapi nanti teman-teman ditanya sama calon mertuanya kerjanya apa? Aktuaris Wah bingung jelasinnya Kalau dokter pengacara atau notaris semua orang tahu Tapi begitu ditanya aktuaris apa? Bingung jelasinnya Terus sekarang saya juga kalau ditanya orang bingung jelasinnya Aktuaris apa? Tepat Jadi nanti teman-teman di sini sedikit gambaran buat jelasin ke calon berdua kira-kira apa aktuaris itu Oke ini sedikit informasi mengenai latar belakang saya Jadi saya ini sebetulnya lulusan teknik sipil Jadi seperti kata Pak Widodo tadi bahwa sebenarnya di asuransi multi disiplin artinya bisa orang dari jurusan apa aja kerja di asuransi dan disiplinnya pun terpakai Nah sekarang teknik sipil berkarir sebagai aktuaris Relevan gak? Jangan-jangan gak relevan Gimana dengan jurusan lain? Relevan gak nanti dengan aktuaris ini? Terus bagaimana untuk teman-teman mungkin yang ada udah kerja di tempat bidang yang berbeda selain asuransi atau misalnya kerja di asuransi tapi di bidang marketing atau di authorating atau mungkin di finance atau di accounting Relevan gak kalau di ACB di multi finance lalu berlanjut di otomotif kemudian masuk ke asuransi pun saya masih di bidang marketing atau business development lalu pindah ke underwriting kemudian baru pindah lagi actuary jadi lima tahun terakhir ini baru di actuary jadi pada dasarnya actuary ini sebetulnya bisa kita pelajari oh sama-sama kita semuanya makan nasi oke yang berikutnya itu situasi saat ini tadi ini informasinya disini masih 90 ya tadi ternyata kita anggota AWI ada 83 disini kita bisa lihat tiapnya begitu besar hanya sepertiga yang memiliki aktuaris persertifikasi bahkan banyak perusahaan asuransi umum bahkan belum punya aktuaris sama sekali jadi bisa dibayangin yang punya aktuaris persertifikasi sepertiga dan masih banyak lagi yang belum punya tenaga aktuaris tentunya ini peluang kerja buat teman-teman dibandingkan dengan asuransi jiwa di mana aktuarinya udah begitu populer udah begitu populer sehingga dari total FSAI yang berjumlah 300 orang di Indonesia 90 persennya bekerjanya di asuransi jiwa jadi hanya 10 persen yang bekerja di asuransi jiwa padahal jumlahnya jumlah asuransi umum itu lebih banyak daripada asuransi jiwa gitu ya sedikit gambaran oke yang berikutnya ini ya ruang lingkung pekerjaan aktuaris apa aja sih disini kita lihat yang paling familiar disini ada ada data analisis ada modeling dan yang lain-lain ini masih teknis mungkin teman-teman jangan tak pernah dengar jadi sebetulnya bidang aktuari ini luas banget bahkan kalau teman-teman udah pernah ikut ujian kita bahkan harus belajar makro dan mikro ekonomi karena itu nanti terkait dengan berbagai macam perhitungan yang ada di bidang aktuari ini jadi sebenarnya luas banget bahkan sampai ke aspek marketing pun ada contohnya di pricing artinya kita harus ada sense of marketingnya gak mungkin kita dikit-price premi yang terlalu mahal sampai tidak bisa berjaga orang atau bahkan secara logika premi itu terlalu mahal dibanding resikonya itu ya terus yang berikutnya ini actuary role orang aktuari apa sih kerjanya kok aktuari-aktuari disebutin orang terus kata populer apa sih kerjanya jadi disini kita lihat ya ada reserving reserving ini atau pencadangan bisa pencadangan premi atau claim ya terus ada pricing jadi yang tadi itu ya premi asuransi gak tiba-tiba turun dari langit wah pokoknya kita charge untuk premi mobil kalau all risk itu 3 juta gak datang dari langit itu angkanya harus kita itu terus yang berikutnya portfolio analysis dan terakhir investment nah yang terakhir ini yang mengenai portfolio analysis ini ini paling hit kenapa sih paling hit karena selama ini data besar itu tidak dikontola secara optimal padahal salah satu prinsip asuransi kalau teman-teman nanti kejadian itu ada yang disebut the law of ransomware atau hukum jendang besar nah dengan portfolio analysis ini prinsip asuransi bisa mengaktifkan profitnya sehingga bisa menghasilkan sesuatu yang lebih baik untuk stakeholder-nya selain itu juga bisa mengelola resikonya lebih baik oke dan ini mungkin yang dulu ini the future tapi mungkin ini saat ini sudah ada ya contohnya paper use asuransi yang dibayar kalau memakai atau predictive analytics memprediksi hal-hal masukan dengan data yang ada ini sudah banyak di startup dengan mempekerjakan banyak data scientist data analis seperti yang di startup-start kayak gojek itu mereka data kita diolah lagi untuk menghasilkan sesuatu produk baru atau mungkin untuk mereka bisa mendapatkan income dari situ terus yang berikutnya feedback dan soal yang disiputi biasanya ya ini kurang lebih seperti feedback-feedback yang lain misalnya untuk penyapan online atau misalnya untuk kita mau asumasi online atau kita misalnya servis-servis keuangan lain yang misalnya di bank kalau kita dan terakhir ini ini adalah IFRS 17 tadi Pak ini standar keuangan baru dimana kurang aktualis disini semakin besar karena aspek aktualis makin dominan gak mungkin seperti dulu lagi karena ini benar-benar totally berubah dari yang dulu oke yang berikutnya gimana sih mau jadi aktualis tadi kan bercerita nih saatnya terus juga masa depannya terus kira-kira apa nih gimana caranya kita supaya bisa jadi aktualis yang pertama pendidikan pendidikan bisa dari apa aja tapi preferable yang lebih prefer yang memiliki hubungan dengan kapur karena matematika ini itu termasuk yang mendasar di pekerjaan bisa dari apa aja saat ini teman-teman di aktualis latar belakangnya macam-macam ada yang dari orang accounting ada yang dari orang marketing ada dari antwriting ada dari klink jadi campur-campur semuanya latar pelaku pekerjaan yang berikutnya ujian nah ini untuk menjadi aktualis kertifikasi nah ini dibutuhkan 10 mata ujian yang kita belas dari PAI 7 level itu 7 ujian itu di level associate dan 3 ujian lagi di level velocity jadi total 10 biasanya menghabiskan kurang lebih 4 sampai 5 tahun tapi itu kalau kita fokus kalau kita gak fokus ya kalau lulus fokus juga banyak udah 7 tahun udah 10 tahun gak lulus lulus juga ada karena kurang fokus dan terakhir self-development kenapa sih self-development seperti yang kita tahu aktual ini jarang artinya kita matanya kanan matanya kiri juga oh yang tahu faktor ini sedikit nah disini kita ditutup untuk selalu belajar dan betul-betul kita harus cari sendiri secara kuat karena karena gak ada bisa kita tahu juga literaturnya pun kalau teman-teman cari di google coba teman-teman cari deh tentang misalnya sadaran teknis itu literaturnya betul-betul sedikit betul-betul sedikit jauh aja atau jadi doktor aja tapi yang orang-orang tahu jelasnya gak repot oke jadi apis aja kendingan lebih atap lagi oke yang pertama pekerjaan penata karena tidak monoton jadi pekerjaan itu gak setiap hari kita kerja administrasi atau yang rutinitas itu gak ada terus masalah gaji jadi level manager aktualis itu gajinya terus terang lebih jauh lebih besar daripada manager yang bukan aktualis kisarannya berapa wah kita nanti terus belum di masa depan udah tentu terpotensi terutama karena satu oleh populasi OJK mewajibkan setiap usaha masing-masing sekarang punya aktualis bersertifikasi yang berikutnya IFRS 17 dan terakhir Big Data supply demand-nya pun ini masih gak seimbang antara kebutuhan industri dan aktualis tersedia makanya disini ada ready dan ada AUI sampai harus sosialisasi ke kampus awal ini dulu gak pernah sosialisasi tentang aktualis gak ada ini baru muncul beberapa tahun belakang karena kebutuhannya tinggi itu ya oke nah ini sedikit sharing aja jadi aktualis ini sebetulnya membuka peluang percepatan kredit kita di asuransi di asuransi saya bisa training ke London kibratimu asuransi dan di Jepang sebagai peluang dari Indonesia nah ini karena aktualis ini teman-teman mungkin ada yang punya saudara atau teman yang kerja di asuransi gue ditanya saat ini banyak banget teman-teman aktualis di asuransi masih muda-muda tapi udah punya karir bagus artinya disini peluang karirnya untuk aktualis ini masih sampai jumpa gitu ya oke terima kasih dari saya sekian baik terima kasih banyak atas paparannya Bapak Ronald menarik sekali menarik sekali dari sudut profesinya ya Pak ya mulai dari perannya sampai demand dan tantangan dan kemultidisiplinan dari profesi aktualis tersebut jadi adik-adik mahasiswa sekarang bisa melihat nih begitu banyak faktor-faktor yang terkait di dalam profesi itu sendiri dan dalam konteks asuransi umum jangan lupa loh adik-adik kita udah mendengar dua paparan nih pertanyaannya tetap ditunggu ya jangan lupa kesempatan baik sekali untuk menanyakan langsung kepada kepada sumbernya kepada pakarnya oke mari kita lanjutkan kepada ke sesi diskusi kita yang ditunggu-tunggu nah memang kita sudah mendengarkan dua paparan akan tetapi selain dari Pak Ronald dan Pak Widodo yang hadir bersama kita hari ini ada dua panelis lain yaitu satu Pak Dodi Pak Dodi dari Muntea apa kabar Pak halo baik saya akan bacakan sedikit biodata Pak Dodi Pak Dodi Pak Dodi adalah alumni fakultas perikanan Universitas Brawijaya tahun 1997 beliau memulai karir profesional asuransi di asuransi umum bumi putra muda di tahun 1967 bumi putra muda maaf bumi putra muda 1967 di tahun 1999 beliau melengkapi gelar MBA di Universitas Gajah Mada di tahun 2009 saat ini beliau adalah Direktur Eksekutif Asosiasi Asuransi Umum Indonesia atau AUI namun posisi sebelum bergabung di AUI adalah sebagai Direktur Operasional Asuransi Sarana Lindung Upaya halo Pak senang ketemu Bapak Dodi lagi yang berikutnya selamat siang yang berikutnya adalah Ibu Dian Agustini nah Ibu Dian ini bekerja sebagai program officer dalam cooperative education di Project Ready sejak Oktober 2016 Ibu Dian memiliki pengalaman lebih dari 10 tahun bekerja dalam proyek pembangunan di berbagai lembaga internasional seperti Asian Development Bank program pembangunan PBB USAID DFAD Plan International Indonesia dan Global Affairs Kanada beliau mendapatkan gelar Master Administrasi Publik dan Sarjana Ekonomi dari Universitas Diponegoro Semarang Halo Ibu Dian apa kabar Halo apa kabar baik senang sekali dengan adanya Bapak Dodi dan Ibu Dian di sini saya akan mengajukan satu pertanyaan khusus kepada Bapak Dodi dulu ya Pak Dodi menurut Pak Dodi bagaimana pandangan asuransi umum terkait dengan profesi aktuaris mungkin Bapak bisa jelaskan kepada kita ya terima kasih Ibu Sari adik-adik mahasiswa kemudian juga Bapak Ibu dosen yang tergabung dalam yang pertama kami dari Asosiasi Asuransi Indonesia mengucapkan terima kasih karena ini bagian dari tanggung jawab kami juga untuk melakukan operasi mengenai asuransi itu sendiri kepada masyarakat dan kali ini karena keadaan kampus dan berikutnya adalah kita akan perkenalkan khusus tentang profesi aktuaris kenapa karena ini memang bagian dari suatu ekosistem dalam industri perasuransi saya akan coba tampilkan slide yang menggambarkan seperti apa sebetulnya relevansinya profesi aktuaris ini terhadap industri asuransi umum karena kalau kami menyebut bahwa profesi aktuari dan juga IT ini adalah profesi masa depan hampir di semua industri asuransi oke next coba slide next please ya baik sorry agak mundur lagi ini kayaknya antara slide sama yang saya sampaikan kayaknya lebih cepat slide agak mundur lagi dikit ya baik jadi industri asuransi itu adalah industri yang memang very regulated kenapa seperti itu karena diatur oleh undang-undang sehingga apa yang diperlukan terhadap industri asuransi ini yang pasti adalah bagaimana SDM itu bisa kompeten karena undang-undang mengatur seperti apa ketentuan dalam industri asuransi ini kemudian kita juga ada ketentuan-ketentuan bagaimana manajemen risiko itu bisa dilaksanakan sepenuhnya di industri asuransi ini karena definisi dari asuransi kalau kita mengatur dari regulasi adalah mekanisme transport risiko dari tertanggung yaitu masyarakat kepada penanggung yaitu perusahaan asuransi dengan kompensasi membayar premi nah yang paling menarik adalah kita akan bertanggung jawabkan bagaimana asuransi mengelola risiko yang ditransfer oleh masyarakat kepada perusahaan asuransi dimana perusahaan sudah menerima premi yang dibayarkan oleh tertanggung premi undang-undang harus premi yang adekuat berarti premi ini harus seimbang dengan risiko yang akan dikelola oleh perusahaan asuransi karena di ujungnya nanti saat terjadi klaim maka perusahaan akan memberikan kompensasi kewajiban untuk memproses dan membayar klaim tersebut semakin tinggi risiko maka otomatis preminya pun juga akan semakin besar atau mahal semakin rendah risiko maka preminya pun juga akan semakin rendah bicara mengenai tinggi dan kecilnya risiko ini akan kita bicara mengenai manajemen risiko yaitu perpaduan dari frekuensi risiko sendiri dan severity dari risiko itu sendiri nah inilah yang diatur dalam industri asuransi ternyata kalau kita bicara mengenai produk asuransi sangat banyak produk asuransi yang di provide oleh asuransi umum kalau selama ini kita mendengar mengenai asuransi pendidikan promotor asuransi rumah dan lain-lain itu hanya sebagian terhajar ada sekitar 15 lini bisnis asuransi umum sehingga semuanya nanti akan punya perlakuan khusus terhadap penetapan premi nah bukan cuma sekitar penerapan premi tadi Pak Widodo sudah menjelaskan di depan bahwa kita juga bicara mengenai seberapa mampu perusahaan nanti untuk menjalankan kewajibannya makanya dari premi yang diterima itu akan dicadangkan penghitungan cadangan tentunya harus sesuai dengan seperti apa estimasi klaim yang akan terjadi ke depan jadi klaim itu kita gak tahu kapan terjadinya nah ini yang menarik siapa yang akan bisa menghitung berapa premi yang akan dibayar yang akan sesuai dengan risiko yang akan terjadi ke depan sehingga perusahaan asuransi nanti akan bisa menjalankan kewajibannya dalam biar premi jangan sampai nanti begitu ada klaim besar maka perusahaan asuransi tiba-tiba kemudian collapse atau tutup karena ternyata dana yang disiapkan tidak cukup untuk bayar klaim yang ke depan nah inilah peran dari aktuaris itu sendiri tadi Pak Ronald menjelaskan seperti apa tugas-tugas dari ekstori nah di perusahaan asuransi itu ada banyak jenisnya ada asuransi umum ada asuransi jiwa ada perusahaan reasuransi ada asuransial dan juga ada PBJS ini semuanya sesuai dengan kewajiban yang ada bahwa harus memiliki aktuaris saat ini orang melihat lulusan dari perguruan tinggi mengenal tentang aktuaris itu adalah asuransi jiwa bahkan beberapa dari lulusan profesi aktuaris sendiri baik itu fellow maupun ajun kebanyakan pun pekerjaan juga di asuransi jiwa masih sedikit yang di asuransi umum sementara perusahaan asuransi umum itu lebih besar daripada perusahaan asuransi jiwa ada 75 company asuransi umum ada 60 asuransi jiwa ada 6 perusahaan reasuransi ada 3 perusahaan asuransi sosial dan ada 2 PBJS ini semuanya sangat membutuhkan aktuaris inilah yang nanti yang menjadi tujuan dari AUI Goose to Campus ini untuk memperkenalkan bahwa adik-adik yang sekarang itu memiliki minat terhadap matematika kemudian manajemen resiko yang nanti ke depan nanti bisa masuk dalam bisnis asuransi umum kita memperkenalkan bahwa profesi aktuaris itu sangat terbuka lebar sejauh ini yang tadi Pak Tuan katakan baru sekitar 32 perusahaan yang memiliki aktuaris selebihnya masih belum punya atau saya terbalik kali 32 yang belum punya aktuaris artinya peluang untuk berkarir di industri asuransi itu masih besar sekali karena orang banyak mengenal aturansi jiwa mengenal aturansi umum belum semuanya punya aktuaris sisi lain kewajipan harus punya aktuaris nah hal inilah yang menjadi topik AUI Goose to Campus selama ini supaya adik-adik di kampus bahkan juga dosen-dosen untuk bisa ikut serta di industri asuransi umum dan jangan takut bahwa industri asuransi masih berkembang ya data menunjukkan bahwa aset industri asuransi ini semakin tahun semakin naik demikian juga SDM industri asuransi pun juga semakin banyak tiap tahun dan kalau kita bicara mengenai SDM asuransi itu ada yang karyawan asuransi juga ada agen asuransi nah karyawan asuransi ini ada yang orang-orang yang profesional di bidangnya ada juga yang dia banyak menjalankan operasional untuk yang profesional di bidangnya maka aktuaris ini adalah bagian yang akan menampang ke depan jadi itu Bu Syari bagian yang kami sharing terhadap teman-teman adik-adik juga Bapak Ibu di kampus mengapa aktuaris sangat dibutuhkan di industri asuransi demikian Bu Syari baik terima kasih banyak Pak Dodi atas paparannya menarik sekali melihat secara spektrum ya betapa banyak faktor dan peluang dan kemungkinan yang bisa adik-adik terutama adik-adik mahasiswa ini yang bisa melihat jenis-jenis pekerjaan atau tantangan yang ada dalam dunia asuransi umum saya akan kita akan ke Ibu Dian dulu sebentar untuk melihat dari si si cooperative educationnya tapi saya kita gabung dengan ini aja ya memberikan pertanyaan sehingga semua panelis bisa menjawab pertanyaan tersebut begitu ya Ibu Dian ya ya silahkan Bu Sari baik terima kasih adik-adik mahasiswa dan para peserta webinar kali ini kami senang sekali sudah melihat banyak pertanyaan yang sudah dilontarkan ya pada Q&A box Q&A kami dan ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang bagus semua kita akan memilih pertanyaan-pertanyaan untuk dijawab oleh para panelis ada yang sudah langsung dijawab ya jadi adik-adik sudah bisa melihat ini saya akan bertanya kepada para panelis sebentar ya kepada para panelis pertanyaan diajukan kepada Bapak Widodo Pak Ronald dan Pak Dodi ini ada pertanyaan dari Universitas Brawijaya dari Brian Liano pertanyaannya menarik nih apa yang membuat Bapak-Bapak bisa berpikiran menjadi aktuaris ketika dulu di Indonesia bahkan ilmu aktuaria masih sedikit diketahui dan bagaimana Bapak bisa meyakinkan para perusahaan yang belum tahu tentang aktuaris bahwa profesi tersebut merupakan profesi yang akan dibutuhkan di perusahaan nantinya mungkin Bapak-Bapak ada yang bisa memberikan insight dari pengalaman Bapak selama ini mungkin saya jawab di dulu ya jadi tahun tahun 2014 ini menguatkan regulasi baru di bawah di bawah di bawah di bawah di bawah di bawah jadi saat 2014 ini bersama bersama di bawah jadi sebetulnya semua ini pertama kali diborong oleh peraturan dulu kalau untuk di bawah karena sebetulnya sebelum ada yang mengatur mungkin saya tidak tahu mungkin belum ada yang punya aktuari sebelumnya setelah ada peraturan itu jadi wajib maka baru industri baru mulai bergerak untuk masuk ke dunia aktuari ini itu sih bu oke terima kasih Pak Rona kalau dari Pak Dodi bagaimana Pak? kita melihat industri ini dinamis artinya industri itu tidak hanya dibentuk untuk waktu yang pendek ke depan itu kita tidak tahu seperti apa dinamika industri ini nah industri asuransi itu kalau saya perhatikan saya kesentis berarti faktor teknologi dan juga data itu sangat berpengaruh di sini kita tidak bisa nanti ke depan itu membuat polisi itu harus nunggu sekian hari sekarang orang perlu asuransi maka sekarang juga dia perlu ada kekakian apakah kalau ada klaim nanti akan segera dijamin tentunya itu perlu beberapa perlakuan yang sangat spesifik dan itu memerlukan data-data yang nanti perlu diolah apalagi kalau kita perhatikan bahwa industri 4.0 ini ke depan akan berkembang juga kita bukannya kemudian menganggap bahwa ke depan SDM akan digantikan oleh robot tetapi proses bisnis itu pasti akan memerlukan pengolahan data yang lebih lanjut memang kalau kita bicara mengenai pengolahan data itu juga masih menjadi kendala saat ini karena untuk bisa memprofit data pun juga industri asuransi masih harus berjibaku dengan beberapa institusi kemudian juga dari sumber data yang ada tapi ke depan saya yakin bahwa artificial intelligence yang dikatakan oleh Pak Widoro tadi itu itu akan menjadi sesuatu yang akan terjadilah dalam waktu yang tidak akan tahu lama ini sehingga industri asuransi sebagai bagian dari industri keuangan itu nanti akan lebih maju kalau kita perhatikan sekarang itu disuruh perbankan kelihatan superior dibandingkan dengan industri asuransi tapi di luar negeri industri asuransi itu industri yang cukup dilihat karena masalah pengelolaan dana juga kontribusi terhadap pembangunan dini tersebut juga sangat tinggi nah siapa yang bisa mengelola itu kita perhatikan bahwa peran aktuori akan sangat besar sebagaimana juga peran yang ada di industri yang lain baik itu di pasar modal perbankan bahkan juga di manufaktur jadi itu bukan suatu hal yang tidak mungkin makanya kenapa tenaga-tenaga yang sangat jemerlang di industri asuransi yang memahami dan aktuori itu kita akan butuhkan ke depan jadi itu mungkin komentar saya bisa kalau saya boleh tambahkan kali ya Bu ya silahkan saya terus terang waktu waktu sekolah gak ada pengen-pengennya jadi jadi masuk ke asuransi karena memang asuransi persepsinya kan konotasinya agak agak negatif itu juga bukan salah asuransi tapi salah dari kenyataan orang-orang yang sekolah kemudian juga sekolah sekedar cari lulus cari ijasa waktu lulus ngelamar kemana-mana gak selesai kemudian akhirnya masuk jadi agen asuransi agen asuransi itu bukan bukan pegawai asuransi dia gak ada bedanya sebagai seperti MLM anggota MLM yang jualan jadi waktu dulu tapi kemudian ada konotasi perubahan kata asuransi pemahaman atau value dari kata asuransi itu jadi nilainya seperti turun jadi mana asuransi negatif kesan tapi satu yang sangat sangat luar biasa waktu tahun 98 saya dulu S2 saya beasiswa cuma satu setengah satu tahun tiga bulan itu dengan juga dengan pakai seminar di jenewa segala jadi ikatan dinas saya cuma tiga tahun saya selesai tahun 98 saya keluar karena saya ikatan dinas saya sudah selesai sudah ya saya sudah bayar saya mau kerja di luar waktu kerja di luar itu bank tutup semua perusahaan tutup yang masih buka asuransi asuransi jangan salah asuransi pun dulu saya melihat sendiri perusahaan asuransi pertama kali saya masuk itu di rush waktu dia rush kemudian yang dilakukan oleh perusahaan asuransi ini namanya Zureh perusahaan asuransinya dikumpulin semua customer-nya dia bawa duit waktu itu hampir tiga peti dia buka duitnya siapa yang mau mencairkan asuransinya silahkan kita bawa duitnya sekarang sebuah orang melihat itu oh ternyata asuransi beda sekali ya dengan bank dimana kalau bank duit kita taruh dipinjemin ke orang asuransi enggak asuransi adalah konsep bisnis prudent dan itu waktu itu juga yang akhirnya membuka mata saya oh saya ada di usaha yang prudent jadi kalau saya kalau katakanlah di dengan covid ini semua perusahaan enggak boleh ada yang jualan sama sekali katakan maka yang selamat akan hanya asuransi umum kenapa karena asuransi umum setiap uang yang kita terima itu kita cadangkan dan bentuk cadangan ini harus dalam 100% liquid jadi kalau saya berapa lama saya bisa hidup tanpa jualan satu tahun kalau saya enggak punya polis-polis jangka panjang kalau punya polis-polis jangka panjang itu bisa lebih panjang lagi jadi kalau ditanya kalau saya punya cita-cita kerja di satu perusahaan enggak pengen pendah-pindah terus saya pengen nyekolahin anak saya sampai nanti S2 atau S3 saya bagusnya kerja di apa asuransi umum karena asuransi umum prudent dan terus banyak pertanyaan kalau Mubi Putra jiwa seraya ya itu dia itu asuransi jiwa yang main kemudian karena sudah tidak mau beradaptasi dengan teknologi yang ada mereka hanya bekerja dengan gaya model lama udah mulai jualannya oversell kemudian cadangannya tidak benar dan disini contoh di jiwa seraya kemarin direksinya aktuari semua loh jadi aktuari bukan artinya bukan artinya tidak salah jadi itu mereka kemudian aktuari sama investmentnya semua akhirnya kena pidana jadi aktuari itu suatu tugas yang sangat mulia karena bayangin semua orang semua customer itu depending oleh kepinteran para aktuari ini dalam memperhitungkan cadangan memperhitungkan kewajiban segalanya jadi salah hitung tidak boleh aktuari salah hitung karena semua orang sudah bergantung kepada kemampuan kepinteran aktuari ini dalam menghitung di depan itu dia kenapa juga licensing segala macam dari aktuari itu sangat-sangat sangat-sangat keras tapi juga itu juga menunjukkan kenapa aktuarinya jiwa seraya akhirnya dipecat dicabut licensinya kemarin bahwa memang dia simply tidak bisa ngitung dia kebetulan dulu ikut ujian dan lulus tapi ya it's not the way to untuk seseorang aktuari dia mungkin sebagai gambaran aja terima kasih banyak Pak Widodo atas dan kedua paling lainnya Pak Dodi dan Pak Ronald hal-hal atau contoh-contoh yang relevan yang konkret yang terjadi di sekitar kita sebenarnya sudah bisa dijadikan semacam apa ya window untuk belajar ya Pak mengenai ini benar-benar contoh konkret atau hal-hal yang terjadi di dunia asuransi atau dunia bisnis pada umumnya itu ya Pak ya nah bicara masalah bagaimana seorang aktuaris bisa dengan handalnya tidak hanya menggunakan skill yang sudah dia punya tapi juga dengan mengerti medan pekerjaan atau naik turunnya fluktuasi bisnis berikut dengan pandemik misalnya hal-hal yang tidak terduga terjadi ini mempertanyakan tentang kemampuan individualnya nah berarti ini ada hubungannya dengan si personalnya pertanyaan keduanya begini Pak Bapak Ibu dan Ibu Dian tampaknya ini juga ada unsur apa unsur link antara dunia industri dengan akademiknya dari Trianto Nugroho Universitas Binawan kebetulan mahasiswa ilmu aktuarian beliau bertanya saya ingin bertanya baru-baru ini berkembang InsurTech atau ActuarTech di mana penerapan teknologi di bidang asuransi atau aktuaria berjalan sebagai mahasiswa pengetahuan atau skill apa yang perlu kita siapkan agar dapat mengikuti perkembangan tersebut nantinya saat memasuki dunia aktuaris silakan silakan ada yang ingin memberikan pandangan terlebih dahulu oke mungkin saya duluan kali ya Bu Sari silakan ini sebagai background bahwa kebetulan saya selain sebagai director Persekutif POI saya juga pengajar di perguruan tinggi khusus pengenai asuransi di Jakarta yang lulusannya nanti memang pasti bekerja di pusat asuransi beberapa bahkan sudah menjadi karyawan di pusat asuransi yang dia berkuliah di situ nah bagaimana kita bisa menselaraskan antara pendidikan di kampus nanti sehingga saat dia lulus itu dia memang benar-benar bisa implement langsung di perguruan asuransi karena kalau dari kacamata pengusaha asuransi kalau bisa merekrut tenaga kerja itu jangan lagi siap training tapi siap pakai jadi itu yang terjadi sekarang berarti pada waktu mereka kuliah harus dibekali dengan bagaimana bekerja di perusahaan kebetulan mata kuliah yang saya pegang itu mata kuliah yang aplikatif yang memang mengajarkan seperti apa nanti bekerja di industri asuransi contoh saya mengajar mata kuliah mengenai kebijakan underwriting karena bagi orang baru mengenai dunia underwriting di asuransi itu mungkin ini binatang apa yang gak tahu juga nah itu lah dari awal kita jelaskan apa itu underwriting apa itu konsep underwriting bagaimana membuat kebijakan underwriting nanti akan diimplementasikan terhadap bagaimana dia bisa menjual produk asuransi di dalamnya juga termasuk bagaimana dia bisa membuat atau merumuskan tentang training asuransi nah ini nanti salah satu saja bagaimana membuat link and match tersebut sehingga saat nanti mahasiswa lulus dari perkuruan tinggi maka dia langsung bisa beradaptasi tanpa terlalu banyak training-training dari si pengusaha asuransi adalah wah kalau begitu saya gak gak usah terlalu banyak membuang cost terlalu besar lagi tinggal membuat atau membina kemudian membuat suasana yang bagus di perusahaan sehingga nanti dia bisa betah dan dia bisa berkontribusi banyak perusahaan jadi ini hal yang sangat penting saya pikir ready bisa memfasilitasi ini dan buddian nanti akan bisa menjelaskan lebih banyak bagaimana membuat link match ini bisa lebih smoothing sehingga nanti yang namanya program magang itu memang magang yang terstruktur bukan lagi magang yang sekedar tadi Pak Dodo katakan hanya untuk supporting fotokopi dan lain-lain itu mungkin Bu Sari terima kasih Pak Ibu Dian bisa dikomentari ya menambahkan tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Dodi mungkin teman-teman dari universitas juga mungkin sudah sebagian sudah mulai mengenal istilah cooperative education dimana istilah ini sebenarnya diadop dari bahasa Inggris tapi sebenarnya ini maksudnya adalah magang profesional cooperative education itu jadi kenapa magang profesional karena dia tadi disampaikan oleh Pak Dodi dia mahasiswa ini akan magang dan diperlakukan seperti halnya karyawan yang profesional jadi dia pada saat bekerja di satu perusahaan dia akan mendapatkan remunerasi dan juga apa namanya diperlakukan sebagai karyawan secara profesional di tempat kerjanya jadi sistem cooperative education atau magang profesional ini berusaha kami ready perkenalkan kepada teman-teman universitas dan juga teman-teman industri sebagai bagian dari bentuk sebagai bagian dari konsep link and match ini dimana model cooperative education yang kita inisiatif oleh ready ini berusaha untuk memperkenalkan metode work integrated learning artinya menggabungkan atau mengkombinasikan metode pembelajaran di kampus atau di kelas dengan real work experience di industrinya nah yang tadi disampaikan juga oleh Pak Dodi kan bagaimana nanti link and match ini bisa smooth artinya ini dibutuhkan kerjasama yang bagus juga antara universitas dan juga industrinya karena untuk membangun struktur yang kuat struktur magang profesional kuat memang harus ada kurikulum atau silabus dari pihak universitas yang bisa dikerjasamakan dengan pihak industri karena nanti model magang profesional ini tidak seperti yang magang magang tradisional istilahnya peranggang tradisional yang terjadi di universitas sama ini dimana magang atau mungkin ada istilah KP kerja praktek itu hanya sekali dilakukan di akhir periode kuliah misalnya sudah mau selesai model koop ini kita bangun kita usahakan untuk dibangun mulai sejak awal jadi kita berusaha paling tidak ada sekuensis atau apa namanya waktu yang berselang-seling di selama masa kuliah ini let's say kuliah itu kan 8 semester atau 4 tahun itu dalam semester misalnya semester 2 itu dia akan mulai work camp atau magang yang pertama kemudian nanti di semester 4 magang yang kedua kemudian semester 5, 6 atau 7 di sesi yang ketiga jadi kenapa kita buat berselang-seling karena tujuannya memang untuk tadi mendapatkan semacam harmonisasi atau work integrated learning yang bagus karena pada saat ini memang idealnya minimal 3 kali karena pada saat yang awal itu mahasiswa berusaha untuk meng-apply kan apa namanya pengetahuan yang dia dapatkan di kampus mungkin belum terlalu banyak tapi nanti sifatnya akan lebih soft skill-nya yang akan digali di perusahaan itu bagaimana nanti dia berkomunikasi dengan karyawan atau dengan rekan-rekannya atau dengan pimpinan bagaimana dia nanti apa namanya bernegosiasinya kemudian bagaimana critical thinking-nya dan selanjutnya di tahap-tahap selanjutnya di bagang yang kedua ataupun yang ketiga juga nanti akan lebih spesifik karena dia akan lebih matang dalam hal teorinya dia mungkin sudah bisa mungkin dia sudah belajar teori-teori tertentu misalnya teori financial mathematics atau statistik apa dan sebagainya nah itu apa namanya dibutuhkan kerjasama antara universitas dengan industri karena untuk menciptakan posisi-posisi atau headcount di perusahaan itu supaya nanti pada saat mahasiswa ini magang dia sudah menjalankan apa namanya job desknya dengan teratur jadi tidak ada istilahnya kerja apa ya serabutan gitu atau yang tadi disebutkan Pak Basuki Pak Widodo apa namanya kerjanya agak serabutan gitu mungkin dia fotokopi atau apa gitu tapi koop ini sudah strukturnya sudah kuat jadi dia sudah ada job desk-job desk tertentu atau projek-projek tertentu yang memang sudah diciptakan atau di apa namanya di create oleh perusahaan dengan berkomunikasi terlebih dahulu dengan pihak kampus karena menyesuaikan kurikulum kurikulum yang sudah ada di kampus tersebut sehingga mahasiswa pun juga lebih teratur ya terstruktur fokus gitu untuk menjalankan apa yang dia apa namanya apa yang dia harus kerjakan pada saat periode magang profesional itu gitu dari Bu Sari ya dan menarik sekali dengan link and match itu ya Bu Dian karena dengan mahasiswa bermagang atau mengadat apa menjalani cooperative education di perusahaan atau di industri terutama di asuransi umum itu gak hanya sekali ya Bu ya ada rotasi jadi ada beberapa fase yang bisa dialami oleh mahasiswa tersebut begitu ya Bu Dian ya iya iya jadi memang mungkin ini yang membedakan ya dengan magang biasa gitu karena melakukan profesional ini apa namanya dituntut lebih dari sekali dan ini juga sebenarnya saat ini pemerintah dalam hal ini kementerian pendidikan tinggi dikni sudah apa namanya sudah inline ya dengan dengan spirit ini karena dengan policy yang baru dari pihak Menteri Nadima Karim Merdeka Kampus Merdeka Belajar dimana dari policy yang terbaru ini kan apa namanya bukan mengharuskan tapi menghimbau untuk adanya tiga semester off dari kampus artinya tidak secara terstruktur mahasiswa itu belajar secara terus menerus di kampus selama delapan semester ada kesempatan tiga semester yang boleh dipergunakan untuk apakah itu magang atau apakah itu voluntary service atau apapun itu di sana nah terkait dengan apa yang kita bicarakan hal ini karena kita sekarang berbicara dengan dengan industri asuransi umum dan khususnya untuk profesi aktuaris dimana profesi aktuaris ini menurut saya sangat penting ya apa namanya untuk harus adanya magang terlebih dahulu gitu karena bagaimana dia bisa bekerja secara profesional kalau dia tidak terlatih dulu secara artinya mahasiswa ini bagaimana mengetahui bagaimana dunia aktuaris ini nantinya bekerja kalau dia tidak apa namanya practicing dulu gitu nah apa istilahnya jembatannya atau toolsnya ini melalui magang profesional atau koop ini jadi selain dengan selain dengan mahasiswa juga kita himbau juga harus mengikuti ujian-ujian seperti ujian-ujian PAI atau SOE dan sebagainya jadi memang harus untuk khusus profesi aktuaris ini menurut saya memang profesi yang unik gitu karena memang dia butuh practicing tapi dia juga harus kuat juga di teori sehingga metode cooperative education ini menurut saya strategis ya untuk mencapai professional work experience mahasiswa itu dan juga nantinya seperti yang dibilang tadi oleh Pak Ronak pada saat nanti dia apa namanya bekerja itu dia akan bisa apa namanya intune cepat gitu karena dia sudah memperoleh pada saat dia magang profesional di kampus selama proses belajarnya di kampus itu dia sudah beberapa kali magang sehingga dia sudah terekspos dengan apa namanya dunia kerja gimana sih kalau nanti kerja di asuransi gimana sih kalau kerja jadi aktuaris gimana sih ujian-ujiannya dia sudah punya gambaran yang lebih jelas juga gitu jadi menurut saya ini cooperative education ini juga merupakan apa namanya package yang apa namanya package yang bagus untuk membekali mahasiswa untuk menjadi profesional aktuaris profesional baik kalau boleh saya tandaikan Bu Sari ya silahkan Pak jadi ada pertanyaan juga kenapa sih kalau aktuaris selama ini adanya di asuransi jiwa aja asuransi sedikit kemudian juga bahwa kita mesti ingat bahwa di salah satu silabus yang ada di actuary itu adalah berapa SKS agak banyak juga kalau nggak salah yang mencakup risk modeling kalau nggak salah ya perlu diingat juga bahwa pelajaran buku-buku zaman dulu mungkin risk modeling yang ada lebih gampang dilakukan atau dipajarkan dengan melakukan perhitungan-perhitungan tentang risk modeling tentang jiwa manusia atau lebih ke arah bisnis model asuransi jiwa jadi modelnya risk modeling base-nya apa mortality table tapi ada yang pernah bayangin nggak coba pernah bayangin risk modeling kalau saya menjual asuransi untuk melindungi orang-orang yang beli kipas angin setrikaan mesin cuci yang preminya mungkin sekitar 20-30 ribu polisnya jutaan dan saya setahun bisa menjual itu hampir 60-70 miliar jadi pertanyaannya apakah cadangan saya cukup atau nggak jadi risk modeling gimana kah memodelkan dari 20 ribu itu berapa harus saya cadangkan untuk mencadang kalau sampai ada klaim-klaim setrikaan yang kebakar setrikaan yang keoslet atau kemudian memodelkan juga orangnya terlalu merepotkan untuk klaim jadi apakah perlu kita review juga klaim prosesnya karena nyata-nyata reviewer klaimnya itu UMR-nya gajinya mungkin 4,4 di Jakarta jadi apakah nanti jadi dari risk modeling itu nggak cuman mencakup bahwa preminya cukup atau tidak cukup tapi juga bisa bicara adjuster klaim nggak boleh duduk di Jakarta mereka duduk di Solo aja yang 1,9 UMR-nya atau duduk di Jogja aja toh bisa lihat pakai video call pakai Zoom Zoom cuman 14 dolar sebulan sampai ke situ dan jangan yang perlu kita pahami juga bahwa yang ada di asuransi kan sebenarnya kontraktual liabilities jadi saya punya perjanjian-perjanjian hukum jadi DECD actually juga perlu memahami kalimat-kalimat hukum kontraktual dan liabilitas kewajiban ekonomi yang timbul daripadanya jadi kalau dilihat juga asuransi umum kenapa actually masih jalan masih jarang belum banyak actually yang bisa ngitung tadi resiko-resiko ya kebakaran gempa kemarin di Palu gempa sebesar itu sampai katastrofik nggak ada yang bangkrut tuh perusahaan asuransi umum Merkur Palu saya yang bayar 80 miliar kita bayar langsung nggak ada karena kita memang sudah modeling risk risk yang ada dan risk katastrofiknya sudah kita modelin padahal kejadiannya lombok dan Palu jejer-jejer jadi risk modeling yang ada kemudian risk liability reserve dari reserve dari liability yang mungkin ada itu harus suficient dan juga bahwa secara kontraktual apa yang kita jamin atau yang nggak bayangin seberapa kompleksnya untuk mencadarkan resiko bahwa Marriott JW JW Marriott akan di dan restorannya depannya hancur semua dan kita harus menjamin bahwa kemudian kalau kemudian restoran dibangun pendapatannya akan balik sampai seperti semula dan kalau nggak balik ya kita bayarin kita bisa hitung itu dan terus terakhir kami waktu JW Marriott kebom habis semua kita hampir bayar hampir 7 juta US dollar untuk membangun tempatnya juga untuk menutup kekurangan business interruption karena pengembangan itu penjualannya tidak balik ke 100 semula selama satu tahun sehingga dia tertolong jadi bayangin bahwa memang risk modeling yang ada akan very kompleks tapi sangat-sangat menarik dan itu aktuarinya sudah pada siap belum belum karena bukunya yang sekarang modelingnya pasti pada pakai mortality table jadi yang itu yang saya mau bawa sekarang kita jemplung aja kita masuk yuk ke kampus kami ajarin risk modeling saya saya bukannya nggak bisa ngitung karena kita lakukan tapi kalau besok saya meninggal kena covid gimana siapa yang ngitungin besok saya perlu ada orang-orang yang mengganti kita semua dan mungkin kalau nggak actually nggak apa-apa jadi marketing saya tapi yang jago stokastik akan hebat saya nanti atau jadi orang-orang IT saya yang jago stokastik implement di dalam programnya bawa dengan senang hati jadi sebenarnya kesempatannya sangat-sangat luas di asuransi umum sangat-sangat menarik bidangnya bayarannya sangat-sangat bagus keamanan keamanan balik lagi keamanan pekerjaannya sangat-sangat tinggi karena kita punya ratusan miliar cadangan yang duitnya 100% liquid dan saya tidak punya kewajiban untuk nyimpen duit-duit customer kayak di perusahaan asuransi jiwa yang kecemplung kemarin itu karena mereka pegang duit orang dan diakui sebagai pendapatan dan reliability dan reliability yang tidak dijaga jadi so far ya insya Allah sih ini bidang yang bagus keras gak? keras kenapa? karena harus pinter jadi kalau di kita absen gak perlu yang penting pinter itu sesuatu yang yang harus yang bisa dipahamin dan ini adalah kesempatan kalau memang orang-orang yang yang memang senang sama bidangnya itu kenapa tadi saya tekankan kalau dia senang analisa senang modeling ya ini ini areanya dan dan balik lagi tapi atas dasar memang entusiasem sendiri ya kalau emang kita entusias terhadap bidang kita gak gak bakal ada yang bisa ngalahin ini asik-asiknya mungkin tambahannya itu ya maaf maaf ini pengalaman pribadi ya jadi jadi saya saya juga jadi jadi banyak kajak orang cerita gini karena terus terang memang sesibuk apapun kalau kita senang saya sempat kok nyelesai doktoral saya sebelum saya 50 gitu kok saya sempat kok nulis jurnal dimana-mana kok jadi Pak Dodi sekarang udah kandidat dokter ya Pak Dodi ya di Brawijaya terus ada bos-bos saya juga tuh kan jadi ya memang memang sempat kok jadi kalau pengen nanti sampai dokter sampai dokter dan nanti pensiun bisa ngajar ke kampus ya dapetin ADDN sekarang terus masuk kerja di asuransi nanti sempat ngambil S2 S3 ya terima kasih Pak Widodo yang barusan Pak Widodo jawabannya itu menarik juga karena highlight-nya adalah multi-skilling ya Pak tidak hanya matematik tapi juga ada statistik dan lain-lain ini pertanyaan dari adik-adik mahasiswa yang saya lihat dalam Q&A juga ada gimana sih kalau misalnya saya nggak pinter matematik atau saya nggak menguasai matematik tapi ternyata ya setelah Pak Widodo barusan apa paparkan juga ada banyak sekali multi-skills yang dibutuhkan di konteks asuransi umum tidak hanya matematik begitu Pak ya statistik juga data analytics IT business development dan sebagainya itu juga diperlukan hanya willingness dan apa intention untuk mau belajar dan mau berkembang harus ada ya Pak ya jadi dulu saya tingkat 3 tingkat 4 saya terakhir belajar kalkulus selanjut 2 dan abis ujian bukunya saya lempar dari jendela di di lantai 4 wah udah selesai saya nggak belajar matematika lagi tapi begitu saya sampai ke Australia hari pertama saya beli sound series belajar semua matematika lagi jadi ya matematika it's a tools ya skill ya tapi ya sekarang ada matlab ada matcat kalau kompleks kompleks jadi ikit tapi yang paling penting adalah the logic behind that jadi kalau orang yang cuman mau bilang sinus turunannya kos tanpa ngerti bahwa memang perubahan tiap dari perubahan yang ada di sinusoid itu akan membentuk kos sinus ya ya itu mungkin memang bukan bidangnya tapi kalau memang ada orang tau gak nih kalau sinus kayak gini kalau kita potong dikit-dikit ternyata kos sinus oh itu cocok sekali disini jadi orang yang memang senang pada bidang bidang-bidang ilbi ya this is the environment to work with baik terima kasih pak ada tambahan lain dari bapak dodi atau pak ronald mengenai multi-skilling ini ya kalau melihat dari dunia asuransi itu dunia multi-skilling pak ronald itu bukan dari jurusan aktuori pak ronald itu dari teknik sipil ITB tapi ternyata belajar ilmu aktuori sekarang jadi fellow saya sarjana perikanan Brawijaya master saya ekonomi bisnis pada waktu saya masuk pertama kali ini anak perikanan di asuransi mau ngapain memang gak kepake ilmu perikanan saya tapi ternyata 6 tahun yang lalu saat industri asuransi kerjasama dengan kementerian kelautan perikanan muncullah kemudian produk asuransi perikanan kemudian produk asuransi yang meng-cover seperti apa kalau petambah udang nanti mengalami musibah kemudian gagal panen nah setelah saya pelajari ternyata bicara mengenai musibah di tambah udang dan di ikan itu adalah ilmu yang saya pelajari waktu saya S1 jadi kalau Pak Witt sempat melempar buku matematika saya malah buku saya gak tau dimana itu Pak buku mengenai perikanan itu artinya ilmu itu memang akan dinamis memang teori-teori sekian tahun yang lalu itu kita malas juga baca karena gampang dicari tapi sekaranglah waktunya anak-anak muda itu bukan lagi berpikir saya nanti kalau kerja jabotannya apa ya enggak enggak seperti itu tapi tunjukkan kepada dunia usaha bagaimana kita bisa menggabungkan konstanta variable logika itu menjadi suatu formula dan itu akan jadi sistem nah itu nanti akan bagian dari kita mengembangkan suatu produk atau bisnis nah kalau itu terjadi itu mau jabotan apa kan dikasih nanti sekarang enggak lagi kita bicara mengenai senioritas juga di industri yang lain siapa yang pinter dia bisa memegang projek maka kalau dia berhasil ya otomatis nanti dapatnya adalah income yang mungkin sebanding dengan apa yang dia kerjakan jadi kita sekarang bicara mengenai etury ya kebetulan mahasiswa yang kita hadapi sekarang adalah mahasiswa Mipal atau mungkin yang mirip-mirip dengan ilmu-ilmu etury tetapi multi-talent di industri asuransi itu menunjukkan bahwa industri asuransi masih eksis sampai sekarang masih eksis bahkan asetnya pun tumbuh yang saya gambarkan dari grafik masalahnya tinggal penetrasi asuransi penetrasi asuransi di Indonesia total itu masih sekitar 3% jauh dibandingkan negara Thailand Singapur yang sudah sampai hampir 2 digit itu menunjukkan bahwa kita masih punya kan cukup besar jasa keuangan di Indonesia itu kontribusi asuransi cuma sekitar 8% kita masih belum bisa tembus di atas 2 digit tapi harapan kita kalau kita mengaplikasikan teknologi sehingga nanti akan mempercepat penetrasi asuransi otomatis kontribusi jasa asuransi terhadap industri jasa keuangan di Indonesia dan itu diperlukan anak-anak muda yang cemberlang yang smart untuk bisa ikut bersama membangun itu Bu Sari ya terima kasih mungkin tambahan kali ya kayak proyek terbaru kami Bu Sari ini juga kenapa agak menarik ya kami sekarang sedang mengelola AOI kita sedang mengelola dan kita sedang menghubungkan IFC International Financial Corporation dari World Bank kemudian juga salah satu purchase buyer untuk produk-produk kokoa jadi coklat dari petani-petani coklat di Sulawesi jadi kami kumpulkan investor dari luar untuk invest di penanaman ulang pohon-pohon kokoa yang baru di Sulawesi kemudian investasi ini nanti kan bisa kalau hujan kurang kalau gagal panen ada resiko maka AOI bermain di situ kami menutup resiko yang mungkin ada tapi dengan memberbasiskan teknologi karena kami akan membayar investasi yang ada jika soil moisture yang ada di bawah yang diekspek jadi curah hujan kurang ataupun curah hujannya terlalu lebih jadi jadi kemudian juga apakah ada ada kekeringan yang parah dan itu data dari mana datanya dari satelit data satelit kita lihat soil moisture kemudian juga kita pasang implement sensor-sensor kelebaban tanah yang ada di sana jadi mungkin kita udah mulai loncat ke sana dan disini yang mungkin ada adalah bahwa kita sekarang lagi mulai bergerak di new economy dan mungkin new economy seperti yang kalau saya meng-hire melakukan recruitment setiap kita tanya kepada yang kita rekrut kamu tahu kita dari mana dari instagram jadi eksistensi dari perusahaan di instagram ternyata sangat sangat berarti dan terus terang dengan anak-anak muda-muda yang sekarang yang luar biasa kemampuannya social skill-nya tinggi kita sangat-sangat well appreciate apa yang mereka punya baik terima kasih banyak Pak Widodo Pak Dodi bicara tanpa anak muda dan aktuaris muda saya ingin mengajukan pertanyaan kepada Pak Ronald ada satu pertanyaan actually ada beberapa dari adik-adik mahasiswa tadi Pak Ronald mengatakan bahwa 90% aktuaris bekerja di asuransi jiwa sementara cuma 10% bekerja di asuransi umum sementara itu dikatakan juga tadi asuransi umum lebih banyak dibandingkan perusahaan asuransi jiwa dari urayan tersebut mahasiswa ini ingin menanyakan mengapa para aktuaris lebih berlomba-lomba justru ke asuransi jiwa dibandingkan asuransi umum apakah karena faktor pengembangan karirnya lebih cerah di asuransi jiwa atau ada faktor lain mungkin Pak Ronald bisa memberikan sedikit pencerahan kepada adik-adik mahasiswa silakan Pak jadi sebagai gambaran memang saat ini memang banyak 90% memang adanya di asuransi jiwa kenapa karena di asuransi jiwa memang untuk actuarial ini itu sudah lebih mature daripada di asuransi umum balik lagi tadi yang keperaturan 2014 nah di 2014 sampai ke sini justru baru di asuransi umum actuarial ini menjadi baru dipopulerkan karena sebelumnya lebih populer di asuransi jiwa dan yang koops-koops ini dulunya sebetulnya lebih banyak di asuransi jiwa jadi udah bertahun-tahun itu adanya di asuransi jiwa nah jadinya aliran orang-orangnya pun kebanyakan di sana gitu terimbang di asuransi tapi seiring perjalanan waktu dari 2014 sampai sekarang pertumbuhan di asuransi umum pertumbuhan actuaris di asuransi umum juga cukup signifikan artinya dari nol sama sekali sampai sekarang yang udah ratusan orang juga yang fellow-nya belum sampai 40 orang tapi untuk tenaga actuaris udah ratusan juga gitu artinya cukup signifikan pertumbuhannya baik terima kasih pak baik pertanyaan berikutnya mari kita lihat disini tentang asuransi tentang rekrutmen ya ini ada pertanyaan dari Uni dari UNER mengapa mengapa dalam rekrutmen perusahaan-perusahaan asuransi sangat jarang saya temui membutuhkan aktuaris padahal berdasarkan pemaparan yang tadi sudah didengar sepanjang webinar tadi adalah bahwa kebutuhan aktuaris di Indonesia sangat besar ini ada salah persepsi atau ada tidak ada channel informasi yang tepat ini bapak-bapak dari AUI ya mungkin saya komentar aja ada ketentuan yang mewajibkan perusahaan asuransi harus punya aktualis tentunya sumbernya adalah yang memang dia itu sudah fellow aktualis artinya perusahaan asuransi pasti membuka recruitment untuk yang belum punya aktualis yang diminta itu memang minimal satu aktualis di satu perusahaan asuransi kalau di asuransi jiwa itu lebih dari satu karena setiap produk dia punya satu aktualis bahkan mungkin lebih dari satu nah asuransi umum 75 perusahaan asuransi umum dan 6 perusahaan asuransi jadi baparkan oleh Pak Ronald tidak semuanya perlu asuransi eh punya aktualis kenapa karena emang supply-nya memang belum banyak inilah makanya kemudian apakah asuransi membuka open recruitment untuk aktualis jelas jelas seperti itu tapi mungkin tidak dilakukan secara terbuka seperti ini tetapi memang melakukan langsung mencari aktualis yang sudah fellow karena kebutuhannya adalah memang yang sudah fellow selain itu juga membuka open recruitment untuk calon aktualis bagi yang belum fellow katakan yang sudah adjun atau yang student yang sudah lulus sekian ujian PAI atau mungkin melakukannya adalah dengan kerjasama magang atau memberikan beasiswa bagi mahasiswa di kampus untuk yang pro di actuary sehingga saat dia nanti lulus dia langsung bisa diikat bekerja di pusat asuransi sampai dia kemudian mendapatkan gelar fellow yang dari PAI tersebut jadi kalau dikatakan apakah ada open recruitment actuary ada hanya mungkin yang disampaikan selama ini di media oleh pengaturansi itu kebanyakan kebutuhan-kebutuhan yang selama ini adalah untuk operation tetapi tetap membutuhkan actuary bagi yang memang belum punya tenaga actuary jadi itu mungkin yang saya bisa komentari baik terima kasih Pak baiklah ini ada pertanyaan terakhir tampaknya ditujukan kepada Pak Ronald ini sudah siap ya Pak Ronald banyak pertanyaan untuk Pak Ronald wah bagus ya ini Bapak sebagai actuary di perusahaan Bapak dan juga tadi dengan pemaparan sudah Bapak sebutkan di depan itu banyak ujian-ujian yang harus dipenuhi harus harus lulus oleh seorang actuary pertanyaannya adalah untuk satu perusahaan asuransi kira-kira dibutuhkan berapa actuary ya dan apakah satu perusahaan hanya perlu memiliki satu aktuaris atau ada proyek-proyek tertentu yang membutuhkan aktuaris secara lepas ini bagaimana nih Pak pertanyaannya silahkan oke sebetulnya untuk aktuaris tersertifikasi sebetulnya memang betul kalau menurut regulasi satu perusahaan cukup butuh satu orang aja Bu satu fellow gitu artinya satu fellow itu udah cukup untuk memenuhi kebutuhan untuk comply dengan regulasinya akan tetapi akan tetapi kalau untuk masalah kebutuhan tenaga aktuarisnya itu tentunya sangat banyak karena gak mungkin seorang fellow mengerjakan semuanya apalagi nanti ditambah lagi ada IFRS 17 dimana itu biasanya dibutuhkan aktuaris yang dedicated untuk proyek ini karena ini IFRS 17 bukan perkara proyek mudah ini udah berputar-putar di industri udah lebih dari 2 atau 3 tahun sampai saat ini dan industri pun juga saat ini kesulitan karena tenaga aktuarisnya gak ada gitu untuk untuk ngerjain aspek aktuarilnya gitu nah terus kalau ditanya berapa sebagai contoh kalau di perusahaan saya di multi artaguna saat ini kita FSI-nya ada 2 gitu untuk yang orang-orang staff aktuarinya berarti kita saat ini punya include saya dan yang ada di kesehatan itu total ada 8 orang gitu jadi memang tergantung kebutuhan masing-masing perusahaan sedangkan kalau kita melihat di live kalau kita bandingin di live itu hampir semua bagian-bagian itu ada aktuarinya contohnya contohnya kalau di live itu di di klaimnya pun ada orang live di finance accountingnya juga ada orang aktuary gitu artinya aktuarinya jadi nyebar makanya tadi yang seperti yang disebutkan oleh Pak Widodo juga bahkan direksinya Jiwasraya hampir semuanya aktuary gitu artinya gak cuman artinya aktuary harus kerja di actuarial gitu tapi bisa juga untuk fungsi-fungsi yang lainnya gitu oh oke baik jadi Pak Ronald ini nih offline sebentar jadi memang kebutuhan tersebut ini ya Pak ya fluid ya cuman harus seseorang yang certified yang mengerti dengan apa namanya masalah-masalah masalah-masalah atau isu yang khusus dalam proyek tersebut begitu ya mungkin saya ambil alih kali ibu ya jadi kalau di di kebutuhan ini selalu ada ke depan dan kesempatan ada di mana-mana pun karena di investment manager pun itu harus ada aktuarinya sekarang juga ya ada patron-patron mengharuskannya jadi tapi juga kesempatannya kalau FSAI itu fellow itu takes time untuk ngambil sekarang di asurasi umum pun boleh ada yang namanya CNLA certified non-life non-life actuary itu bisa juga mulai diambil jadi kalau saya sih suggest ya mungkin adik-adik teman-teman semua yang di jurusan matematik atau statistik bisa mulai dari sekarang untuk mulai apply juga untuk ke licensing ke arah fellowship ataupun mungkin awalnya ambil CNLA aja juga udah bisa dan mungkin bisa membina karir ke arah ke depan karena kalau kalau karir actuary mungkin akan sangat-sangat tinggi lah kemungkinannya dia akan memiliki jenjang karir yang bagus di asurasi Pak Ronald sorry tadi Bapak putus jadi saya saya ambil alih silahkan dilanjutkan Pak baik Pak tadi ya seperti saya sudah sampaikan jadi di berbagai aspek juga memang actuary juga bisa bekerja gitu artinya bisa mendukung asurasi ini karena kita salah satunya itu kita juga memanage resiko artinya fungsi actuary-nya bisa dipakai disitu untuk memanage resiko untuk masalah pengolahan data dan lain-lainnya gitu Pak itu aja Bu dari saya baik ya baik terima kasih bicara tentang tadi berbagai macam skills atau ujian-ujian yang yang harus dihadapi oleh calon seseorang calon aktuaris semua info dan keterangan tersebut ada di website PAI ya Pak ya betul Bu bisa dicek di www.aktuaris.org .id ya jadi adek-ade mahasiswa jangan lupa ya rajin-rajin ini ngecek website PAI untuk mengetahui secara rinci skills-skills apa atau ujian-ujian apa yang harus dipenuhi itu ya Pak ya betul Bu betul betul sekali Bu baik terima kasih tampaknya ini sudah hampir menuju akhir ini webinar kita hari ini kita sudah dengan sangat interaktif ya membahas pertanyaan-pertanyaan yang ada walaupun tidak semua pertanyaan bisa dijawab secara langsung secara langsung verbal tapi dari list yang sudah kami terima ada yang sudah dijawab juga via chat via message jadi mudah-mudahan para peserta adek-adek mahasiswa para dosen dan semua peserta di webinar ini masih bisa mengambil istilahnya jawaban yang ada dari semua diskusi yang sudah kami utarakan di sini oh ya sedikit Bu Sari saya mau menambahkan sedikit dari sisi koopnya mungkin teman-teman universitas baik mahasiswa maupun teman-teman dosen juga mungkin bisa apa namanya apa ya mengambil kesempatan ini kan sekarang karena polisinya dari kementerian ini kan merdeka kampus merdeka belajar jadi gunakan dan manfaatkan kebijakan dari pemerintah ini dengan sebaik-baiknya untuk bisa meningkatkan bagaimana nanti kurikulumnya di kampus dan juga bagaimana bisa meningkatkan network dengan industri khususnya industri asuransi umum karena ini kesempatan tadi sudah disampaikan Pak Rona Pak Dodi Pak Widodo juga kesempatannya sangat luar biasa untuk profesi akwaris dan manfaatkan kesempatan inti untuk bisa berinteraksi untuk bisa bersinergi dengan pihak asuransi umum melalui corporate education ini atau melalui empat profesional sehingga mungkin untuk masing-masing singapus mulai bisa merevise kurikulumnya dibuat jadwal untuk bisa magang profesional secara apa namanya continue gitu mungkin dibuat tiga step gitu dalam masa periode kuliahnya sehingga mudah-mudahan nanti lulusannya bisa sesuai dengan yang diputuhkan industri nya qualified baik terima kasih sekali Budian hampir aja saya lupa dengan poin yang barusan itu dan apakah itu berarti dengan adanya Pak Widodo dan Pak Dodi disini member di AAUI bisa dong menerima adik-adik mahasiswa yang akan magang atau bekerja sambil belajar istilahnya ya di perusahaan-perusahaan member AAUI benar ya itu kami pastikan jadi kita ada kita ada berapa bidang yang membawai kerjasama untuk dalam negeri kemudian juga masalah HR jadi kita seperti yang sudah-sudah kami lakukan kita biasanya punya coordinated effort jadi kita push proyeknya kepada para anggota karena juga di perusahaan asuransi banyak yang masih bingung kami pun di asuransi kami pun masih banyak yang masih bingung nanti kalau aksuarinya koop disini disuruh ngerjain apa nah nanti jadi akan kita push disini termasuk ini proyeknya terhadap portfolio anda yang ini ini kerjasamanya dengan orang ini silahkan tanda tangan bareng jadi kita matchmaker lah tapi coordinated ya jadi mungkin jadi kalau dibilang matchmaker ya bisa dibilang nanti perkawinan masal jadi bareng-bareng sebuahnya perusahaan asuransi banyak dan banyak universitas terima kasih Pak Widodo jadi itu berita berita yang baik yang kami ingin dengar dari universitas mungkin yang sekarang challenging adalah dengan masih ada PSBB ini atau mungkin kedepannya masih mirip seperti ini apakah perlu untuk dianya station di di kantor karena banyak dari anggota kami yang sekarang praktiknya sudah fully functioning work from home jadi ya kalau dia mau ke kantor nanti isinya cuma OBE sama orang operation dari IT doang di sana jadi ya itu juga pasti kita pikirkan juga tapi harusnya di tahun ini kita akan punya itu karena di tahun ini insya Allah AUI akan bikin center of excellence yang di salamnya termasuk adalah part dari situ ada actuarial and modeling services terima kasih banyak Pak Widodo itu berita bagus sekali nah sebelum saya tutup saya ingin pertama-tama tentunya mengucapkan terima kasih kepada semua panelis kita hari ini terima kasih Pak Widodo Pak Dodi Ibu Dian dan Pak Rona diskusinya sangat menarik sekali dan mudah-mudahan adik-adik mahasiswa dapat lebih jadi lebih mengerti ya lebih tahu profesi aktuaris ini dan apa yang harus dilakukan untuk menuju ke arah profesi tersebut dan speaking of adik-adik mahasiswa tadi kami sudah berjanji di depan bahwa 10 penanya terbaik akan menerima hadiah dari panitia saya akan sebutkan nama-nama penanya terbaik ya yang menang oke nomor 1 oke saya akan saya akan bacakan nomor 3 nomor 4 Fati nomor 5 nomor 6 nomor 7 Regina Pratiwi Nomor 8 Rita Susanti Nomor 9 David Yuriko Dan terakhir nomor 10 Ricky Novaldi Wilianto Nama-nama yang disebutkan di sini Nanti akan dihubungi oleh Panitia ya Mengenai hadiahnya Selamat bagi Kesepuluh penanya Saya juga ingin mengingatkan Kepada semua peserta Jangan lupa mengisi angket ya Polling kami Kami ingin mengetahui Feedback dari Anda semua Dari para peserta Dan atas apresiasi Kehadiran dan Anda datang untuk Mendengar webinar ini E-sertifikat akan dikirimkan Atas keikut sertaan Peserta Yang sudah mengikuti Dari awal sampai akhir Selamat ya Baiklah Demikian Acara webinar Hari ini Terima kasih Kami ucapkan kepada Para peserta Para panelis Dan Webinar AAUI Goes to Campus Dengan tema Peran dan peluang karir Aktuaria di asuransi umum Dengan ini berakhir Terima kasih semuanya Salam sehat Dan semoga sukses Terima kasih semuanya Terima kasih semuanya